Halo Sobat Faktaunik, selamat datang kembali di channel Faktaunik. Prinses Diana, mantan istri pangeran Charles yang telah tiada ini namanya kembali naik ketika kepergian Ratu Elizabeth II yang lalu. Meskipun kedudukan pemimpin kerajaan kini telah dipegang oleh Raja Charles dan Camilla, namun hati rakyat di dunia terutama rakyat Inggris akan hanya tertuju pada Prinses Diana. Kebaikan hati Prinses Diana beserta skandal perceraiannya dan pangeran Charles mampu mencuri hati seluruh masyarakat dari berbagai negara. Namun, meskipun Prinses Diana terkenal dengan kebaikan dan kesabarannya dalam menghadapi pangeran Charles yang berselingkuh, Prinses Diana memiliki sisi buruk yang membuatnya dibenci oleh anggota kerajaan Inggris yang lain. Mungkinkah sisi buruk ini yang menjadi faktor pangeran Charles menceraikan Prinses Diana? Berikut daratan sifat buruk Prinses Diana yang jarang diketahui. Prinses Diana sering melanggar aturan kerajaan. Prinses Diana menikah dengan pangeran Charles pada 29 Juli 1981 ketika berumur 20 tahun. Ketika pernikahannya dilakukan, terdapat ritual di mana Prinses Diana harus mengucapkan sumpah untuk mematuhi suaminya. Namun, Prinses Diana justru tidak mengucapkan kata patuh tersebut. Selain itu, terdapat banyak peraturan kerajaan Inggris yang terang-terangan dilanggar oleh Prinses Diana. Mulai dari melahirkan di gemah sakit, membesarkan anak-anak yang akan menjadi pewaris tahta dengan cara yang umumnya dilakukan oleh rakyat biasa, menyekolahkan anak-anak di sekolah umum, memakai pakaian berwarna hitam ketika sedang tidak berduka, dan memilih cincin pertunangan dari katalak toko perhiasan di Inggris. Padahal, biasanya anggota kerajaan Inggris akan memakai cincin pertunangan yang dibatuh khusus dan eksklusif. Prinses Diana sebenarnya tidak memenuhi kriteria menantu yang diinginkan Ratu Elisabeth II. Ibu pangeran Charles, yaitu Ratu Elisabeth II, sebenarnya menginginkan anaknya menikahi wanita yang berumur 20 tahun ke atas. Sedangkan saat dilamar pangeran Charles, Prinses Diana masih berumur 19 tahun. Namun, karena Prinses Diana adalah keturunan bangsawan di mana nenek Prinses Diana cukup dekat dengan Ratu Elisabeth II, akhirnya Ratu Elisabeth II mempercayai Prinses Diana bisa hidup di dalam keluarga kerajaan Inggris. Menurut pengakuan dari pelayan kerajaan, mereka menilai jika Prinses Diana tidak menjadi dirinya sendiri saat diperkenalkan kepada Ratu Elisabeth II. Prinses Diana sangat berusaha menyukai kegiatan kerajaan yang jelas tidak ia sukai. Pada saat menjelang pernikahan, Prinses Diana mulai pindah ke istana Buckingham untuk mempersiapkan pernikahannya. Saat itu, Prinses Diana sangat mengharapkan Ratu Elisabeth II menemuinya untuk memberikan bimbingan. Namun, Ratu Elisabeth II justru tidak menghampirinya. Saat itulah, Prinses Diana mulai merasa tidak nyaman di istana kerajaan Inggris. Jika Pangeran Charles hanya berselingkuh dengan Camilla, Prinses Diana pernah berselingkuh dengan delapan pria. Selama ini, berita yang beredar dan dikonsumsi publik adalah isu perselingkuhan Pangeran Charles dan Camilla. Padahal, Prinses Diana pun juga berhubungan dengan lelaki lain saat masih berstatus menjadi istri Pangeran Charles. Mereka yang pernah menjadi selingkuhan Prinses Diana yaitu, Barry Menekia menjadi selingkuhan Prinses Diana pada tahun 1980. Saat itu, Barry Menekia ditugaskan untuk menjaga Prinses Diana. Namun, justru beredar isu Barry Menekia menjalin hubungan dengan Prinses Diana. Pada tahun 1987, Barry Menekia tewas dalam kecelakaan sepeda motor yang memunculkan teori konspirasi bahwa kematiannya telah direncanakan. Prinses Diana pernah mengatakan, jika kepergian Barry Menekia ini menjadi pukulan besar baginya. Selungkuhan Prinses Diana selanjutnya adalah James C. White, yang diisukan menjalin hubungan tahun 1986-1992. James C. White adalah mantan perlira Cavaleri Rumah Tangga dan Komandan Tank. Prinses Diana bahkan mengakui perselingkuhannya dengan James C. White saat wawancara panorama. Kabarnya, James C. White adalah ayah kandung Pangeran Harry karena memiliki warna rambut yang sama. Selanjutnya, itu Oliver Horry yang menjalin hubungan dengan Prinses Diana pada tahun 1992-1994. Oliver Horry sendiri adalah teman Pangeran Charles dan Prinses Diana. Oliver Horry adalah pengusaha minyak kaya raya. Perselingkuhan Prinses Diana dan Oliver Horry berhenti setelah istri Oliver mengancam akan menceraikan Oliver jika terus berhubungan dengan Prinses Diana. Pria berikutnya yang mampu meluluhkan hati Prinses Diana, yaitu Dr. Hasnad Khan dari Pakistan. Pria inilah yang menyebabkan Prinses Diana ingin masuk Islam dan berusaha keras belajar budaya Pakistan. Prinses Diana digabarkan pernah mendatangi rumah sakit saat tengah malam hanya untuk bertemu dengan Dr. Hasnad Khan. Hubungan Prinses Diana dan Dr. Hasnad Khan akhirnya kandas setelah dua tahun berjalan sejak tahun 1996-1997. Selain daratan pria di atas, Prinses Diana juga pernah mendapat kiriman bunga setiap minggu dari Theodore First Man. Pria terakhir yang diketahui menjalin hubungan dengan Prinses Diana yaitu Dodi Al-Fayyed. Namun Dodi Al-Fayyed tidak bisa dikatakan menjadi selingkuhan karena saat itu Prinses Diana telah bercerai dengan Pangeran Charles. Prinses Diana selalu mengombar masalah kerajaan kehadapan publik yang membuat anggota kerajaan lain sangat kesal. Menikah di usia muda tentu butuh persiapan yang saat matang, apalagi menikah dengan anggota keluarga kerajaan. Sayangnya, Prinses Diana adalah orang yang tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari keluarganya sejak kecil karena kedua orang tuanya bercerai saat Prinses Diana berumur 7 tahun. Ketika telah menikah dan memiliki keluarga baru, Prinses Diana sangat mengharapkan mendapatkan kasih sayang yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Sayangnya, anggota keluarga kerajaan merasa Prinses Diana terlalu berlebihan. Pada saat Prinses Diana mengetahui Pangeran Charles berselingkuh dengan Camilla, Ratu Elizabeth II sebenarnya menemui Prinses Diana yang sedang menangis. Tujuan Ratu Elizabeth II menemui Prinses Diana adalah untuk mendengar cerita dan kesedihan Prinses Diana. Namun, satu jam berlalu, Prinses Diana tidak bercerita apapun. Ia hanya bisa menangis di depan Ratu Elizabeth II. Setelah itu, Ratu pergi meninggalkan Prinses Diana. Namun, Prinses Diana justru merasa tidak ada anggota keluarga kerajaan yang memperdurikannya. Akhirnya, Prinses Diana melampiaskan masalah rumah tangganya kepada wartawan melalui sebuah wawancara. Alhasil, Prinses Diana justru menumbuhkan kebencian di hati keluarga kerajaan yang lain. Salah satu anggota keluarga kerajaan yang saat membenci Prinses Diana yaitu Putri Margaret yang merupakan adik Ratu Elizabeth II. Prinses Diana mengalami gangguan mental. Gangguan mental yang didalami Prinses Diana yaitu bulimia. Bulimia adalah kelainan cara makan atau eating disorder yang ditujukan dengan pola konsumsi makanan secara berlebihan dan kemudian segera mengeluarkannya kembali tanpa cara yang normal. Seperti menggunakan obat pencahar, olahraga berlebih, atau diet yang tidak aman. Tentu hal ini sangat menyiksa diri. Bulimia yang dialami adalah efek dari perselingkuhan Pak Heran Charles dan Camilla yang diketahui Prinses Diana. Saat itu Pak Heran juga memberikan kritikan kepada tubuh Prinses Diana. Meskipun Prinses Diana dapat menyembunyikan keadaannya di hadapan publik, namun Prinses Diana mengaku pernah ingin menyayat pergelangan tangannya sendiri. Psikiater yang mengobati Prinses Diana bahkan sempat berganti beberapa kali. Sementara Ratu Elizabeth II selalu menyalahkan pernikahan Prinses Diana jika membicarakan bulimia yang dialaminya. Ratu Elizabeth II sebenarnya tidak menyukai kegiatan kemanusiaan yang dibilih Prinses Diana. Diketahui, Prinses Diana kerap melakukan kegiatan sosial yang berhubungan dengan penderita AHIV dan Kusta. Bahkan Prinses Diana memegang tubuh penderita tanpa menggunakan sarung tangan. Ratu Elizabeth II pernah murka dan meminta Prinses Diana untuk mencari kegiatan sosial lain yang lebih baik daripada ini. Ratu Elizabeth II menilai jika kegiatan sosial yang dilakukan Prinses Diana ini terlalu beresiko. Apalagi Prinses Diana adalah calon ratu dan merupakan ibu dari waris tahta Kerajaan Inggris. Itulah deretan sifat buruk yang pernah dilakukan Prinses Diana. Menurut kalian gimana nih sobat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar bawah ya. Terima kasih telah menonton!